Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman wartawan sudah sangat membantu untuk memberikan informasi yang tepat, yang baik mengenai protokol kesehatan dan juga surveillance serta program vaksinasi sehingga hingga saat ini seluruh rakyat Indonesia bisa menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti program surveillance dan juga vaksinasi dengan baik. Memang Bapak Presiden juga memesankan berkali-kali bahwa jangan kita tengah, kita harus terus waspada untuk terus mematuhi dan menjaga disiplin protokol kesehatan, surveillance, dan vaksinasi ini. Sebagai bentuk dari kewaspadaan pemerintah untuk terus memonitor perkembangan mengenai pandemi ini dengan tujuan untuk memproteksi rakyat kita, masyarakat kita, saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N inisialnya terkonformasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS-8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS-8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember dan kita lihat bahwa ada tiga pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonformasi positif adalah positif Omikron adalah satu orang. Jadi ada tiga pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet yang terkonformasi positif PCR-nya, tiga data tersebut dikirim ke Balit Bangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan satu dari tiga positif Omikron. Yang duanya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk, kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya ke tanggal 8. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali, ada tiga orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balit Bangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya dari tiga orang ini, satu adalah Omikron. Yang duanya bukan Omikron, dan yang satu ini sudah kita double-check ke GIS-8, dan memang terkonformasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet, dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya, dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Di luar pasien yang sudah terkonformasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi lima kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau SG target failure, kita mendeteksi ada lima kasus yang probable Omikron. Dua kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. Tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado, dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, lima orang ini masih sifatnya probable, karena baru dites PCR dengan marker khusus, dan sampel PCR-nya yang positif dari lima kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Litbang Kesehatan, dan sedang kita run tes genome sequencing-nya, diharapkan dalam tiga hari ke depan kita sudah bisa mengkonformasikan apakah benar ini Omikron atau tidak. Itu yang update terakhir mengenai kasus Omikron. Yang saya sampaikan di sini adalah masyarakat wajib terinformasi, karena ini merupakan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk mendisklose informasi ini ke masyarakat. Pesan dari kami adalah tidak usah khawatir, tidak usah panik, tetap kita hidup seperti biasa. Yang paling penting adalah jaga kewaspadaan. kewaspadaannya apa? Pertama, kewaspadaan dari protokol kesehatan. Jangan kendor, jangan kurang disiplinnya, terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Memakai masker, menjaga jarak. Pastikan jangan kita terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang. Tolong juga dipastikan, kurangi perjalanan ke luar negeri yang tidak penting. Sekarang penyebaran Omikron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris, yang tadinya cuma sepuluhan per hari, naik seratusan per hari, sekarang sudah 70 ribu per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli, yang 50 ribu per hari. Jadi penularnya sangat cepat. Memang kita ketahui bahwa hospitalisasi rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20%, ini lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada. Karena 20% dari 100 ribu orang, itu sama dengan 2% yang jauh lebih rendah dari 1 juta orang. Jadi tetap penularan yang tinggi, di ujungnya akan bisa memberikan tekanan di rumah sakit. Jadi pesan saya, bagaimana kita menghadapi adanya konformasi Omicron pertama di Indonesia ini, tetap tenang, tetap waspada, ingat bahwa nomor satu, protokol kesehatan harus tetap disiplin kita jalankan. Yang nomor dua, surveillance, harus terus kita partisipasi. Kalau memang ada yang terkena kontak aratnya kita, kita harus dites. Kalau kita mau berjalan kemana-mana, kita juga harus dites. Dan yang ketiga, kita harus percepat vaksinasi. Terutama untuk para lansia yang ke luar negeri. Pemerintah akan mempersiapkan seluruh infrastrukturnya, rumah sakit, obat-obatan, monopirafir akan datang insya Allah di akhir tahun ini. Dan sekali lagi teman-teman, tolong liburan ini spend waktunya di dalam negeri. Tidak perlu ke luar negeri. Indonesia negara yang jauh lebih aman dibandingkan dengan banyak negara lain di luar. Kita jaga. Kita jaga keluarga kita, kita jaga tetangga-tetangga kita, dan kita jaga seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi perjalanan ke luar negeri kalau tidak perlu. Dan kita jalan-jalan saja di dalam negeri karena relatif kita jauh lebih aman. Pemerintah juga nanti Kepala BNPB akan menyampaikan tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan di rumah sakit Wisma Atlet dan karantina yang ada di Menado. Intinya sekali lagi untuk memastikan bahwa kedatangan varian baru dari luar negeri yang beruntung kita identifikasi di karantina menunjukkan bahwa sistem pertahanan kita atas kedatangan varian di luar negeri ini cukup baik itu perlu kita perkuat. Jadi wajarlah kalau misalnya memang harus stay 10 hari di karantina. Karena bukan untuk mempersulit orang-orang yang datang tapi untuk melindungi 270 juta rakyat kita. Sekali lagi Bapak Ibu tidak usah panik tetap hidup seperti normal patuhi protokol kesehatan patuhi surveillance lakukan vaksinasi lebih cepat lagi dan tidak usah keluar negeri. Mari kita meraihkan hiburan di dalam negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan saya serahkan kepada Kepala BNPB. Silahkan Bapak. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan Sekali lagi kami Kak Satgas Penahanan COVID-19 menyampaikan kepada masyarakat bahwa informasi dari Bapak Menteri Kestadi kita tidak perlu panik tidak perlu khawatir tetapi seluruh masyarakat diharapkan disiplin secara kolektif menjalankan kebijakan khususnya setelah ini kesehatan berlapis bagi pelaku perjalanan internasional. dalam S.E. Satgas nomor 25 dan 26 tahun 2021 telah terureh secara rinci dan jelas bahwa para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari 11 negara 10 negara Afrika dan 1 Hongkong itu diberlakukan karantina terpusat selama 14 hari. Kemudian di luar negara-negara yang tadi saya sampaikan ini 10 hari. Nah kebijakan ini bukan untuk mempersulit atau menambah beban daripada para pelaku perjalanan internasional. Ini sifatnya adalah untuk kewaspadaan dan keamanan kita bersama selaku bangsa. Kemudian para pelaku perjalanan internasional ini diharapkan melaksanakan swab PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian ketika sampai ke Indonesia hari pertama dilaksanakan entry test kemudian di hari ke-13 bagi para pelaku perjalanan internasional yang diberlakukan karantina selama 14 hari dan hari ke-9 bagi para pelaku perjalanan internasional yang diberlakukan karantina secara terpusat selama 10 hari. Kemudian kami juga mengulangi apa yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan tadi kami himbaw untuk masyarakat Indonesia sebaiknya membatasi atau tidak berperdian ke luar negeri kalau tidak mendesak. Tetapi kalau memang ada yang mendesak seperti masalah kesehatan kedukaan atau mungkin dinas yang memang harus melaksanakan perjalanan keluarga maka tetap agar mematuhi surat edaran Satgas baik yang nomor 25 maupun tahun nomor 26 tahun 2021. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan karantina ini kami siapkan beberapa tempat ada Tower 7 yang baru dibuka kaitan dengan penambahan waktu karantina dari 7 menjadi 10 hari mungkin beberapa hari ini terjadi peningkatan jumlah yang harus dikarantina pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19 yang Tower 7 khusus untuk karantina bagi PMI ditambah lagi rusun nagrak yang ada di Cilincing dua tempat ini bisa menampung sekitar 4.000 lebih sehingga mungkin beberapa hari ada penumpukan di satu titik ini bisa segera terurai dan nanti bisa dilaksanakan secara sesuai ketentuan kemudian pesan kami pada saat pelaksanaan karantina tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur tidak meninggalkan tempat karantina tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga benar-benar bahwa adanya varian omikron atau varian apapun kita sebagai bangsa Indonesia ini betul-betul bisa terbebas dan bisa melewati khususnya di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 yang akan datang mungkin itu tambahan dari kami mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari varian apapun virus 19 ini dan bisa tetap sehat bisa tetap semangat dan tentu saja tetap dalam hidungan Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Pak Menkes dan juga Pak Suharyanto Bapak kami akan mulai dengan diskusi tetapi karena banyak sekali pertanyaannya kami mencoba untuk merangkum poin-poinnya saja supaya sebetulnya itu sudah bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang ditulis oleh teman-teman mohon izin kepada Pak Menkes ada beberapa poin yang sempat saya rangkum yang pertama adalah apakah sudah ada transmisi komunitas kemudian upaya apa untuk deteksi Omikron di seluruh wilayah Indonesia dan apakah ada potensi lanjutan kasus terlebih dahulu Pak Menkes monggo silahkan jadi sampai sekarang transmisi komunitas belum kita temui walaupun kita terus melakukan sampling genome sequencing yang lebih ketat semua kasus omikron yang sudah kita konfirmasi satu dan lima kasus probable-nya itu terjadi di karantina memang untuk kasus omikron yang terjadi yang diidentifikasi positif di karantina petugas pembersih ini tidak memiliki history perjalanan luar negeri tidak memiliki history perjalanan luar negeri tetapi kita belajar dari Hongkong memang terjadi juga seperti itu jadi karena dia melayani pasien sehingga akibatnya dia tertular nah orang yang tertular ini kebetulan tinggal di asrama di Bisma Atlet sehingga kita konten kita isolasi di asrama tapi sampai sekarang belum kita lihat adanya transmisi komunitas apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi karena anyway kan tidak terlalu banyak kasus konformasinya kita sehari mungkin 200-300 kita sudah tingkatkan persentasi yang di WGS dari seluruh kasus konformasi yang terjadi jadi seluruh kasus konformasi yang terjadi standarnya biasanya 5% yang dilakukan WGS sekarang rencana kita mau lakukan 10% semua kasus konformasi kita WGS itu yang pertama sebabnya kalau ada Omicron kita bisa tahu lebih cepat yang kedua kita menggencahkan penggunaan teknologi reagen PCR SGTF atau S-Gene Target Failure karena PCR dengan reagen SGTF ini bisa memberikan seperti marker atau indikasi dini bahwa kalau tes PCR-nya positif kemungkinan besar Omicron karena tes PCR kita bisa peroleh hasilnya dari 4-6 jam untuk genome sequencing masih kita butuh sekitar 5-7 hari demikian kemudian untuk Bapak Suaryanto bagaimana update kondisi Wisma atlet saat ini dan juga apakah ada dispensasi karantina bagi pejabat silahkan Bapak monggo baik kami sampaikan mohon izin Pak Menkes kami ke Pusdatin Kom BNPB Bapak Kepala BNPB saat ini sedang menerima mendampingi Pak Wafres di Lumajang mungkin untuk pertanyaan Kepala BNPB sementara di hold dulu nanti sekiranya Pak Kepala BNPB di akhir Kom BNPB tidak bisa kembali nanti coba kami recap di bagian akhir demikian baik terima kasih Pak kalau gitu kita kembali ke Pak Menkes ada satu pertanyaan lagi Pak dari Kompas menanyakan tentang apakah ada kebutuhan yang semakin meningkat dan berapa stok vaksin saat ini bagaimana juga strategi distribusinya monggo Pak Biasanya stok vaksinnya kita sekitar 50 juta dosis itu cukup untuk vaksinasi 5-6 minggu ke depan nah khusus untuk bulan Desember ini karena kita juga mengantisipasi masalah penganggaran stok vaksin kita sekarang sudah 110 juta dosis jadi cukup untuk 11 sampai 12 minggu ke depan cukup untuk 2-3 bulan ke depan kita juga banyak sekali menerima donasi dari negara-negara maju untuk vaksin-vaksin Pfizer Moderna dan AstraZeneca karena mereka sekarang sudah kelebihan vaksin tersebut jadi saya harapkan nanti rekan-rekan media bisa mensosialisasikan agar masyarakat segera divaksin tidak perlu memilih-milih vaksinnya apa yang ada divaksin saja dulu karena sudah terbukti begitu kita sudah divaksin kecil chance-nya kalau terkena varian Omikron kita masuk rumah sakit dan sangat-sangat kecil chance-nya kita akan wafat kalau sudah divaksinasi jadi tolong segera percepat vaksinasi terutama para orang tua kita terima kasih Bu baik terima kasih Bapak melihat dari pertanyaan yang ada di dalam chat beberapa pertanyaan memang banyak untuk BNPB mungkin nanti pertanyaan ini akan kami kirimkan ke BNPB Pak Menteri dan untuk Bapak sementara sudah tadi kita rangkum dan sudah Bapak jawab baik mohon izin Pak kalau perkenan sudah kita tuntaskan untuk pertemuan respon siang ini terima kasih teman-teman dan terima kasih banyak sudah bisa membuat berita yang positif mudah-mudahan kinerja KMNKES akan diberitakan lebih baik dan lebih baik lagi jaga jarak tetap pakai masker dan hidup sehat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturnun Pak Menkes terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati